Intro Pada materi fungsi komposisi kali ini diketahui fx sama dengan x pangat 3 dan gx sama dengan x dikurangi 5 Kemudian yang ditanyakan nilai dari g bundaran f dan f bundaran g adalah Kita cari yang pertama yaitu g bundaran f Berarti bisa kita tuliskan fungsi dari gx di mana x nya itu akan sama dengan fx Berarti nilai x nya akan sama dengan x pangkat 3 Berarti nilai dari g bundaran f akan sama dengan Kita lihat fungsi dari gx Fungsi dari gx adalah x dikurangi 5 Kemudian nilai x nya kita akan mengganti menjadi x pangkat 3 Berarti g bundaran f sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5 Kemudian untuk yang kedua kita akan mencari nilai dari f bundaran g Berarti kita menuliskan fungsi dari fx di mana x nya itu sama dengan gx Berarti nilai x nya sama dengan x dikurangi 5 Kemudian nilai dari f bundaran g akan sama dengan fungsi dari fx yaitu x pangkat 3 Kemudian x nya kita ubah menjadi x dikurangi 5 Berarti f bundaran g akan sama dengan fungsi dari fx nya adalah x pangkat 3 Berarti x dikurangi 5 pangkat 3 Kemudian kita selesaikan berarti hasilnya akan sama dengan x dikurangi 5 dikali x dikurangi 5 dikali x dikurangi 5 x dikurangi 5 dikali x dikurangi 5 Hasilnya akan sama dengan x kuadrat dikurangi 10x ditambah 25 Kemudian kita kalikan dengan x dikurangi 5 Berarti x kuadrat dikurangi 10x ditambah 25 Kita kalikan dengan x terlebih dahulu Berarti hasilnya akan sama dengan x pangkat 3 dikurangi 10x dikurangi 10x dikali dengan 5 Berarti hasilnya 5x kuadrat dikurangi 50x ditambah 125 Kemudian kita selesaikan hasilnya akan sama dengan x pangkat 3 dikurangi 10x kuadrat ditambah 25x dikurangi 5x kuadrat ditambah 50x dikurangi 125 Hasilnya akan sama dengan kita samakan variable x nya Di sini x pangkat 3 itu hanya 1 berarti x pangkat 3 Kemudian kita lihat untuk yang x pangkat 2 berarti ini dan ini Negatif 10x kuadrat dikurangi 5x kuadrat berarti hasilnya yaitu negatif 15x kuadrat Kemudian yang mempunyai variable x berarti 25x ditambah 50x berarti hasilnya adalah 75x kemudian dikurangi dengan 125 Jadi nilai dari g bundaran f adalah x pangkat 3 dikurangi 5 Dan nilai dari f bundaran g adalah x kuadrat dikurangi 15x ditambah 75 dikurangi 125 Terima kasih telah menonton!